Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Kayaknya Rocky Gerung ini selain tidak beragama, namun juga tidak mengakui atau mengabaikan etika. Bagi dirinya, etika atau adab itu justru budaya atau tradisi tidak pantas dipertahankan di Nusantara. Makanya dia dan Harsu Beno malah meminta supaya wartawan tidak perlu berkata, Bang, izin bertanya Bang, melainkan langsung saja bertanya. Ini, menyedihkan sekali, melihat keriwan seperti di video pembuka tadi. Apa jadinya kalau kehidupan masyarakat hanya diatur oleh undang-undang saja? Namun mengabaikan norma mungkin sudah tertanam di pikiran kita. Sudah jadi kebiasaan hidup sehari-hari. Itu makin menandaskan jika Rocky Gerung hanya mendewa-dewakan kecerdasan berpikir saja. Percayalah, orang hidup itu tidak bisa hanya modal otak encer, tapi juga harus patuh pada peraturan. Menjunjung etika, hidup di dalam ajaran agama, itu semua membuat kita hidupnya seimbang. Bahkan jauh sebelum viralnya Cacimaki Rocky Gerung ke Presiden, Sudah tersebar perkataan yang sebenarnya sangat melecehkan Islam. Rocky menyebut kitab suci itu sebagai fiksi, masih ingat kan? Silahkan, lihat. Rocky menyebut kitab suci itu fiksi, disampaikan waktu jadi salah satu penanggap di acara Indonesia Lawyers Club. Yang disiarkan TV Man, tahun 2018 lalu. Anehnya, pernyataan ini tidak menimbulkan demo berjilid-jilid, bahkan kelompok yang tersinggung, dengan pernyataan Pak Hock ketika jadi gubernur, ya diam saja. Kenapa? Ya karena Rocky Gerung bagian dari mereka. Artinya, baik EPI, 212, GNPF, MUI, maupun PKS, hanya protes. Kalau yang mengeluarkan kata-kata melecehkan dari para pendukung pemerintah, siapapun tahu, hanya umat Islam yang menyebut Al-Quran sebagai kitab suci. Tapi adakah mereka yang marah besar? Tidak. Tidak sama sekali. Mana suara Pak Amin Rais? Pak Rizik Sihab? Bang Bahar Semit? Bang Novel? Dan para pendukungnya. Mereka diam seribu bahasa atas apa yang dikatakan Rocky Gerung, kalau kitab suci itu fiksi. Termasuk waktu saat berkata-kata kotor kepada Presiden, didiamkan saja. Coba, kata-kata kotor itu disampingkan ke Pak Prabowo, atau Pak Anies, atau diucapkan pendukung pemerintah. Pasti yang mendukung mereka pada teriak-teriak itu. Makanya kita heran. Jelas nih, jelas Rocky Gerung menghina. Bukan mengkritik yang keluar dari mulutnya itu kata-kata kotor. Bukan kritikan. Dia itu mengaku ahli filsafat, yang tidak beragama dengan menghargai etika. Kecerdasan berpikirnya dianggap segalanya. Sebagai negara yang sangat mewajibkan orang memeluk agama, serta menghargai budaya, kata-kata Rocky harusnya membuat kepolisian bergerak tanpa menunggu laporan. Dia bahkan menyebut Pak Muldoko sebagai preman. Usai berkomentar soal apa yang dikatakan mantan dosen UI itu. Ingat, bukan hanya di Indonesia, di berbagai negara lain yang namanya agama dan sopan santun, juga dijunjung tinggi. Jangan dikira, negara-negara maju itu masyarakatnya tidak beragama. Di Amerika, di Inggris, di Jerman, di Jepang. Mayoritas masyarakatnya selain menghargai ilmu pengetahuan, juga sopan santunnya juga dijaga dengan baik. Lihatlah, negara Jepang. Negara kecil namun teknologinya berkembang cepat. Apalagi, mereka menghilangkan budaya, Jepang tetap mengedepankan tradisi, adab menghargai dan menghormati sesama. Juga negara-negara maju di Eropa. Mereka juga banyak yang masih rutin beribadah ke gereja, merayakan Natal, juga meneruskan tradisi Thanksgiving. Ilmu pengetahuan bukan segalanya. Atau lihatlah, para koruptor kita, bisa jadi mereka cerdas, tapi bisa dijamin sesungguhnya, mereka tidak percaya kepada Tuhan mereka. Karena kalau benar-benar menjalankan ajaran agama, apapun agamanya, mereka tidak bakalan melakukan korupsi. Sekali lagi, berbicara soal Roky Gerung, itu bukan tentang membela pemerintah, menjaga Pak Jokowi, tapi sesungguhnya menyelamatkan bangsa ini, yang mau dirusak oleh orang-orang macam Roky Gerung itu. Bang Roky sudah meminta maaf, dan PDIP pun sudah memaafkan. Tapi akankah perilaku tak berhadap ini mau dikitab biarkan? Mau jadi apa bangsa ini nantinya? Seandainya kasus ini dibiarkan, kita tentu paham. Silahkan, silahkan, tidak mendukung Pak Jokowi. Tidak pro pada pemerintah. Menilai ada kegagalan pada beberapa kebijakan. Tapi jika penilaan itu diungkapkan dalam cacimaki, penghinaan, melontarkan kata-kata yang kotor, itu menunjukkan orang tersebut tidak layak didengarkan. Yang menghirankan, sudah jelas-jelas Roky Gerung itu tidak beragama, anti pada ajaran agama, menentang budaya, namun bukan hanya perguruan tinggi, takmir masjid, hingga orang yang menjaga budaya, malah mengundang Roky untuk jadi pembicara. Sebuah logika yang aneh, keblinger ini, dan mereka lupa, kalau apa yang disampaikan, dia itu aslinya tidak memiliki kemanfaatan dengan jelas. mengapa orang keblinger macam Roky malah diberi panggung? Siapa yang membeli Roky? Tidakkah kalian berpikir dengan tajam? Malah ada beberapa pondok pesantren, atau orang yang sekelas Ustadz Pak Abdul Somad ini, Al-Muharram Abdul Somad ini, mendatangkan Roky ke pondok pesantrennya. Apakah tidak ada lagi akademisi di Indonesia yang bisa lebih mencerahkan? Atau ulama yang membawa kebaikan, mengajarkan kita optimis menghadapi masa depan? Padahal Pak Abdul Somad itu kan Ustadz, dan akademisi juga. Tapi kenapa membela Pak Roky? Kalau menyimak Pak Roky Gerung itu, kan seakan-akan, apapun yang ada di negara ini, tidak ada yang benar, semuanya salah. Sebenarnya mudah lah cara menguji. Apakah Pak Roky, yang disampaikan Pak Roky Gerung, di sebuah kebenaran, ini sebuah kebenaran atau tidak? Caranya gampang nih. Caranya dengan memperjuangkan Pak Roky untuk menjadi wakil rakyat, atau pemimpin, atau bahkan menteri, saya jaminnya, dijamin tidak akan berani itu. Kalau toh pun berani, hasilnya ya bakal kayak, ketika Pak Anies menjadi men-dibut, Pak Rizal Amri jadi men-komaritim, dan Pak Sudirman Said menjabat Menteri BUMN, dan lainnya nih. Mereka hanya berani bicara, namun ketika diserahin tanggung jawab, mereka tidak bisa apa-apa. Kementerian yang dipegang orang-orang itu, tidak mengalami perubahan signifikan. Oke, demikian opini-opini kali ini. Salam Sekerwaras. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.